Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas Untuk di kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan berbagi trik lagi dan semoga trik ini nanti bisa bermanfaat buat kita semuanya Jadi kemarin teman-teman saya menemukan cincin dan saya gunakan di jari saya Dan ternyata cincinnya itu tidak bisa lepas kembali teman-teman, karena dia ukurannya ngepas alias kekecilan juga ya seperti ini Jadi jarinya semakin membesar seperti ini Dan ini memerah ya, seperti ini bisa terlihat warnanya berbeda teman-teman Karena ini sempit sekali, jadi ini susah sekali untuk dicopot atau dilepaskan Mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal seperti ini ya Tapi di video kali ini jangan khawatir teman-teman, saya akan berbagi trik yang cukup sederhana sekali bagaimana cara melepaskan cincin yang sudah terlanjur masuk ke jari kita ya Seperti ini, dengan menggunakan bahan yang cukup sederhana saja dan mudah sekali untuk didapatkan teman-teman Untuk bahan pertama yang harus kita persiapkan disini hanyalah lakban kertas ya seperti ini Ini bisa menggunakan lakban kertas atau lakban biasa teman-teman Kemudian untuk bahan yang kedua, saya menggunakan tali kain seperti ini Jangan menggunakan tali plastik, usahakan menggunakan tali kain supaya lebih tidak beresiko Kalau misalkan kita menggunakan tali yang berbahan plastik, panas ya teman-teman seperti ini Kemudian untuk bahan terakhirnya disini sudah saya sediakan pelembab atau handbody Ini bisa menggunakan merk apa saja, yang penting kita menggunakan pelembab seperti ini Nah ini sebagai pembuktian kita coba dulu hanya menggunakan pelembab saja seperti ini Nanti kita lepas, ini benar-benar kekecilan jadi susah sekali untuk dikeluarkan teman-teman Oke seperti ini, ini sudah full semuanya kita kasih handbody atau pelicin Oke coba kita keluarkan teman-teman, nanti kita bisa lihat dia susah atau tidak Nah seperti ini teman-teman, di bagian sini semakin membesar ya Jadi semakin kita paksa, di bagian sini semakin membesar dan ini rasanya sangat sakit sekali teman-teman Biasanya anak-anak kecil yang sering mengalami hal seperti ini Dan di bagian sini sambungannya itu dia mati alias dipatri atau dilas ya Jadi mau tidak mau ini harus dipotong, tapi sangat beresiko sekali di jari kita teman-teman Kalau misalkan si ininya kita potong Jadi caranya seperti ini cukup mudah sekali Ini kita bersihkan terlebih dahulu Oke seperti ini teman-teman Kemudian disini kita ambil dulu lakban kertas yang sudah kita siapkan tadi Kita siapkan kurang lebih segini saja teman-teman Kemudian ini kita potong ya Supaya lebih mudah nanti untuk penggunaannya kita tempelkan terlebih dahulu di bagian sini Nah kemudian untuk proses selanjutnya Kita kasih ini dulu teman-teman Pelicin di bagian jari kita Di bagian jari yang ada cincinnya ya seperti ini Kita lumuri Tadi sudah kita coba Dilumuri langsung dilepas dia agak susah ya Sangat susah sekali dan disini semakin sakit Semakin ditarik semakin sakit Kemudian teman-teman Untuk proses selanjutnya tali yang sudah kita siapkan tadi Ini kita masukkan ke bagian sini Jadi seperti ini kita masukkan ke bagian cincin Dari luar ke arah dalam ya Seperti ini teman-teman Ini benar-benar sangat ngepas sekali Nah seperti ini Kemudian ini kita pegang terlebih dahulu seperti ini Nah untuk proses selanjutnya teman-teman Usahakan untuk talinya jangan gulungan seperti ini ya Bisa lebih mudah lagi kalau menggunakan pita Saya tidak punya pita Jadi saya hanya menggunakan kain saja seperti ini Kemudian ini kita gulungkan ke bagian jari kita seperti ini Sampai ke bagian ujung Oke seperti ini Sedikit kita tarik teman-teman Jadi supaya si kulit kita itu sedikit tertekan Jadi nanti ukurannya akan menjadi lebih kecil Oke seperti ini Sampai ujung sini Kemudian Sampai ujung sini Kemudian ini teman-teman Yang sudah kita siapkan tadi Fungsinya untuk Ini ya Bagian sini Jadi supaya tidak mudah lepas Kita kasih lakban Oke seperti ini Jadi bagian ujung ini jangan sampai lepas teman-teman Ini kalau misalkan kurang kuat Bisa kita tambahkan lagi Untuk menjaga-jaga supaya tidak mudah lepas Oke ini licin Jadi berputar lagi Oke seperti ini sudah selesai Kemudian untuk cara melepaskannya teman-teman Ini tali yang bagian ujung sini Ini kita putar perlahan Ke sini Jadi kita lepaskan dari jari kita Nanti si cincinnya akan mengikuti alur si ini ya Jadi perlahan-lahan saja seperti ini Sambil kita tarik teman-teman Nah seperti ini Sambil kita tarik Kita arahkan Panas teman-teman Jadi perlahan-lahan saja ya Nah seperti ini Jadi si sini Talinya menekan Si ini juga ya Si kulit Jadi Si kulitnya sedikit mengecil Seperti ini Ini memaksa Tapi dengan cara smart teman-teman Tidak menggunakan kekerasan Nah seperti ini ya Bisa terlihat ya Bagian sini Nah ini Oke kita tarik Kita tarik arah keluar Seperti ini Kalau misalkan masih sakit Bisa kita tambahkan Hand body lagi Supaya tambah licin lagi teman-teman Oke seperti ini Sudah sampai sini Bagian sini Ini memerah ya Jadi ini bukan rekayasa teman-teman Karena ini memang benar-benar Susah sekali untuk dikeluarkan Nah bagian sini Ini Saya tambahkan sedikit Hand body lagi Supaya lebih Cepat keluarnya Karena ini benar-benar sakit teman-teman Nah seperti ini Kita olesin lagi Bagian sini Pokoknya jangan sampai lepas ya Ini mau lepas Saya tambahkan lagi sedikit Jangan sampai berputar teman-teman Karena kalau sudah berputar Kita harus mengulang dari awal lagi Oke seperti ini Dan alhamdulillah sekali teman-teman ya Bisa lepas dengan sangat mudah sekali teman-teman Nah seperti ini Ini sudah sampai sini Berarti dia sudah mau lepas Oke Nah seperti ini teman-teman Bisa terlihat ya Di jari tangan saya Sampai seperti ini Jadi ini benar-benar Sangat susah sekali Untuk dikeluarkan Sampai berbentuk Seperti ini Tali-tali Ini Nah Kemarin saya coba Paksa Dia mau masuk Tapi dikeluarkannya Sangat susah sekali Seperti ini Lebih besar jari saya Daripada Ukuransi ini ya Eh Jatuh Sebentar teman-teman Jadi ini bukan rekayasa Di bagian sini Ini benar-benar dipatri Ini tidak mau lepas Nah seperti ini Ada juga yang model Langsung tanpa sambungan Jadi nanti teman-teman bisa langsung Mencobanya di rumah Kalau misalkan Posisinya seperti ini teman-teman Biasanya anak-anak kecil Karena Dia tidak tahu Jadi lepas dari Pengawasan orang dewasa Atau ibu Atau bapaknya ya teman-teman Oke teman-teman Semoga Trik sederhana ini Bisa bermanfaat Buat kita semuanya Dan juga buat teman-teman yang suka Trik sederhana ini Bantu tekan tanda like Dan juga tekan tombol Subscribenya teman-teman Dan mungkin cukup Sampai disini dulu Video terbaru dari Tukang AB Terima kasih buat teman-teman Yang sudah menonton Semoga sehat selalu Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax